Hasil perempat final Taipei Open 2024 Di perempat final ganda putri, Jesita Putri Miantoro, Febi Setianingrum, berhasil mengalahkan ganda putri Chinese Taipei, Chang Ching Hui, Yang Ching Tun, dengan skor 21.19 dan 21.18 dalam durasi 47 menit. Di perempat final ganda putri, Benyapa Aimsard, Nuntakarn Aimsard, berhasil mengalahkan ganda putri Australia, Nozomi Shimizu, Gronja Somerville, dengan skor 21.14 dan 21.12 dalam durasi 30 menit. Di babak selanjutnya, Benyapa Aimsard, Nuntakarn Aimsard, akan melawan ganda putri Indonesia, Jesita Putri Miantoro, Febi Setianingrum. Rekor pertemuan 1-0 untuk keunggulan Benyapa Nuntakarn. Di perempat final ganda campuran, Ye Hongwei, Li Chia Xin, berhasil mengalahkan sesama ganda campuran Chinese Taipei, Lin Bingwei, Lin Chichun, dengan skor 21.19 dan 21.14 dalam durasi 29 menit. Sementara itu, Pakapon Traratsakul, Pataymas Muen Wong, berhasil mengalahkan ganda campuran India, Dhruv Kapila, Tanisha Krasto, dengan skor 22.20 dan 21.12 dalam durasi 31 menit. Lai Poyu, Lin Xiaomin, berhasil mengalahkan sesama ganda campuran Chinese Taipei, Ming Che Lu, Hang En Zhu, dengan skor 24.22, 18.21 dan 21.17 dalam durasi 56 menit. Di pertandingan perempat final ganda campuran lainnya, Yang Poh Suan, Hu Lingfang, berhasil mengalahkan sesama pasangan Chinese Taipei, Wu Suan Yi, Yang Chuyun, dengan skor 21.17, 19.21 dan 21.16 dalam durasi 52 menit. Di babak semifinal ganda campuran, Ye Hongwei, Li Chia Xin, akan melawan Pak Kapon Traratsakul, Patai Mas Muen Wong. Rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, Lai Poyu, Lin Xiaomin, akan melawan sesama ganda campuran Chinese Taipei, Yang Poh Suan, Hu Lingfang. Rekor pertemuan, 0-0. Di perempat final Tunggal Putra, Li Chia Hao, berhasil mengalahkan pemain Thailand, Panit Capon Traratsakul, dengan skor 14-21, 21-13, dan 21-15 dalam durasi 1 jam. Di babak selanjutnya, Li Chia Hao, akan melawan pemenang, antara, Kuo Kuan Lin, atau, Lin Chun Yi. Di partai keempat lapangan satu, Putri Kusuma Wardani, akan melawan unggulan pertama, Tai Zhu Ying. Rekor pertemuan, 0-0. Dan di partai ketiga lapangan dua, Febriana Amalia, akan melawan ganda Putri Jepang, Mizuki Otake, Miyu Takahashi. Rekor pertemuan, 0-0. Terima kasih telah menonton!